Tanggal 7 Maret tahun 2024, Timbul Seperti Emas Ayub 23 ayat 10 Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Pernahkah kita mengingat masa kecil kita? Pada saat kecil kita tidak pernah memikirkan masalah seolah. Olah hidup ini tanpa masalah sampai saatnya kita masuk set SMP. SMA kita mulai menghadapi soal-soal di sekolah tapi masih bisa teratasi asal mau disiplin belajar. Memasuki masa kuliah kita semakin dewasa, kita semangat dengan pengharapan, pengharapan memiliki pekerjaan yang bagus, keluarga yang bahagia. Tiba waktunya kita berumah tangga, bekerja, bertanggung jawab terhadap keluarga, menghadapi banyak persoalan tapi kita tetap semangat dengan harapan memiliki uang yang cukup atau berlebih dan memiliki keluarga yang bahagia. Berusaha keras membesarkan anak, memberi segala yang terbaik bahkan nyawa pun akan kita berikan untuk anak, sampai tiba saatnya kita tua. Untuk merenungkan sejarah kehidupan yang tekah kita lewati. Kita mulai bertanya kepada Tuhan mengapa masalah-masalah hidup ini tidak pernah berhenti, terus datang berganti. Kita mengira jika kita sudah tua, anak-anak kita sudah punya rumah tangga, diberkati Tuhan Jasmani Rohani. Artinya hidup kita sudah bahagia, semua masalah otomatis akan berhenti, tapi kenyataannya masalah dan tantangan tidak pernah berhenti sampai akhir. Selalu ada topik baru masalah yang harus kita hadapi. Mari kita merenung kembali apakah setiap kali Tuhan tidak ikut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Ayub juga tidak menyangka di tengah-tengah situasi saat dia kaya raya dengan keluarga yang bahagia. Dia harus mengalami bertubi-tubi masalah. Tapi dia mengatakan Tuhan tahu jalan hidupku seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kita juga bisa mengatakan kepada Tuhan, engkau tahu jalan hidupku seandainya Tuhan menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Emas yang murni akan mengapung, akan timbul di permukaan. Kalau kita mau menjalani hidup ini bersama Tuhan, Tuhan akan menolong memberi kekuatan untuk kita bisa melewati ujian demi ujian sampai kita timbul seperti emas yang murni.